Presiden Prabowo Subianto pemirsa berkomitmen melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN. Bahkan Prabowo menargetkan pembangunan IKN rampung dalam 4 tahun. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan pada hari kedua retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang. Mensah Snek, Prasetyo Hadi mengatakan dalam arahan itu Prabowo menginginkan agar IKN juga dibangun gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif. Presiden juga telah memberikan instruksi agar pembangunan IKN dilakukan dengan cepat. Rencananya IKN akan kembali dipimpin oleh Basuki Hadi Mulyono, namun Prasetyo belum membocorkan kapan Basuki akan secara resmi dilantik sebagai kepala otorita IKN. Beliau berkomitmen untuk terus melanjutkan proses pembangunan IKN sampai siap dipergunakan. Kalau tadi disampaikan 3-4 tahun itu adalah target beliau yang itu harus selesai semua infrastruktur supaya bisa segera dipergunakan baik oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kira-kira gitu. Strateginya sempatnya? Hah? Sempatnya? Bangun secepat-cepatnya. Apa ada yang kecetnya? Mas, tadi yang salah pada? Satu-satu, satu-satu, satu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.